Selamat malam, kembali lagi di kanal youtube saya ya Jadi selamat malam untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini Semoga dalam kondisi sehat ya di masa pandemi ini Oke jadi kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang fungsi ya dalam teori himpunan Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep himpunan, relasi, dan fungsi Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi ya dalam konsep himpunan Khususnya bagaimana hubungan antara satu himpunan dengan himpunan yang lain dengan menggunakan konsep fungsi Oke kita mulai ya video kali ini ya Jadi kita akan belajar tentang fungsi ya Dalam konsep himpunan Nah fungsi yang kita pelajari dalam konsep himpunan ini Itu adalah fungsi yang bentuknya seperti ini ya Nah jadi teman-teman harusnya sudah paham ya fungsi yang fx sama dengan ax tambah b Jadi ini adalah fungsi yang dulu dipelajari saat sekolah ya Jadi jika teman-teman lupa itu bisa melihat buku-buku matematika yang dulu dipelajari saat sekolah ya Oke jadi fungsi itu adalah sebuah aturan khusus ya Aturan khusus yang menghubungkan apa? Yang menghubungkan antara setiap anggota domain Nah jadi fungsi itu berbeda dengan relasi ya Kalau relasi itu dia bisa satu atau lebih Tapi kalau fungsi dia harus menghubungkan antara satu atau semua anggota di domain Dengan tepat satu anggota di kodomainnya Misalkan ya gambar dari sebuah fungsi itu adalah Saya punya fungsi seperti ini Ini adalah fungsi A Kemudian ini adalah fungsi B Fungsi A itu memiliki tiga anggota ya Dengan titik ini misalkan kemudian B dengan 4 titik Nah A itu adalah domain Kemudian B itu adalah kodomain Nah fungsi itu adalah sebuah aturan khusus ya Yang menghubungkan antara setiap anggota di domain dengan tepat satu di kodomainnya Misalkan anggota yang pertama itu saya hubungkan dengan yang pertama Kemudian yang kedua itu dengan yang kedua Dan yang ketiga itu juga dengan yang ketiga Nah jadi semua anggota di A itu memiliki tepat satu anggota di B ya Sehingga yang saya lingkari ini Itu disebut range Atau daerah hasil Oke Sampai disini jelas ya Teori untuk fungsi dalam konsep impunan ya Jadi saya rasa teman-teman sudah memahami semua Apa itu gunanya atau fungsi itu dalam konsep impunan Oke sekarang kita lanjutkan dengan menghitungnya ya Kalau fungsi itu misalkan adalah FX sama dengan AX tambah B Ya Maka ini contoh fungsinya itu misalkan FX sama dengan 2X tambah 2 gitu ya Atau misalkan FX sama dengan 3X minus 1 dan seterusnya Jadi ini adalah contoh-contoh fungsi yang Umum dipergunakan saat sekolah dulu ya Yaitu fungsi FX sama dengan AX tambah B Dan nanti bentuk fungsi FX sama dengan AX tambah B ini Akan kita pakai seterusnya dalam proses perkuliahan matematika ekonomi ini ya Oke nah sekarang bagaimana fungsi ini FX sama dengan AX tambah B ini ya Jika kita hubungkan dengan konsep dari impunan ini Oke misalkan saya punya impunan A Anggotanya itu adalah 2 kemudian 3 dan 4 ya Jadi ada 3 anggota ya 2, 3, dan 4 Kemudian saya punya anggota di impunan B Impunan B ya Anggotanya itu adalah 2 kemudian 3 Kemudian 4 6 8 Misalkan ini ya 10 gitu Oke Kita akan misalkan mencoba mencari Fungsi ya Dari impunan A dan B ini Misalkan dengan persamaan FX sama dengan 2X tambah 2 Jadi bunyi soalnya misalkan Tentukan daerah hasil dari impunan B ya Dengan menggunakan fungsi 2X tambah 2 Oke Jadi caranya adalah Setiap anggota di impunan A ini Kita masukkan ke dalam persamaan ini Untuk mendapatkan hasil atau temannya dia di B Sehingga nanti masing-masing anggota di A itu pasti akan memiliki Tepat satu anggota Pasti memiliki tepat satu teman di impunan B ya Oke misalkan kita coba sekarang ya Kita masukkan dulu ya Anggota yang 2 Kita masukkan dulu anggota 2 ya Jadi persamaan ini menjadi FX sama dengan 2X tambah 2 X itu kita ganti dengan 2 ya 2 dikali 2 tambah 2 berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6 Berarti 2 itu kita hubungkan dengan 6 Oke Ya jadi 2 itu temannya adalah 6 di impunan B Kemudian kita masukkan 3 ya FX sama dengan 2X tambah 2 2 dikali 3 ditambah 2 6 ditambah 2 sama dengan 8 Jadi kita hubungkan 3 dengan 8 ya Oke kita hubungkan 3 dengan 8 Dan terakhir 4 ya Kita Buat FX Sama dengan 2X tambah 2 Kemudian ini menjadi 2 dikali 4 ditambah 2 ya Berarti 2 dikali 4 itu adalah 8 8 Ditambah 2 Sama dengan 10 Kemudian kita hubungkan 4 dengan 10 Nah Apakah ini disebut fungsi? Ya ini adalah sebuah fungsi ya Kenapa? Karena semua anggota di A Yaitu 2 3 dan 4 Itu memiliki masing-masing Tepat 1 anggota di Himpunan B Yaitu 6 8 dan 10 Oke Jadi fungsi dari sebuah fungsi ini ya Yaitu FX sama dengan 2 X tambah 2 Itu adalah Membuat setiap anggota Himpunan di A Itu memiliki Tepat 1 Anggota Tepat 1 ya Pasangan di Anggota Himpunan B Sehingga dengan fungsi ini Maka kita bisa Buatkan Kesimpulannya ya Kesimpulannya yaitu Domainnya Atau Himpunan daerah asalnya Itu adalah Yang Himpunan A ya Anggota himpunan A Yaitu 2 3 4 Kemudian Kodomainnya itu adalah Anggota himpunan B ya Yaitu 2 3 4 6 8 10 Kemudian Range nya Atau hasilnya tadi itu adalah 6 8 Dan 10 Ditulis dengan Kurung kurawal ya Karena itu adalah aturan dari Himpunan gitu Jadi sekali lagi bahwa Tujuan dari Kita menghubungkan antara Anggota himpunan A ya Dengan anggota himpunan B Dengan menggunakan sebuah fungsi Yaitu A X tambah B Itu adalah agar Setiap anggota di himpunan A 2 3 4 ini Itu memiliki tepat 1 Anggota di himpunan B Yaitu 6 8 Dan 10 Oke Jadi ini contoh dari Hitungannya ya Jadi konsepnya itu adalah Seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya Misalkan saya punya sebuah himpunan Yaitu A Kemudian disini adalah Himpunan B ya Kemudian di A itu ada 3 anggota ya 3 anggota Di B ini ada 4 anggota Nah misalkan Yang himpunan Anggota pertama di A itu Kita hubungkan dengan yang B Ini Kemudian yang ini Yang kedua dengan Yang kedua juga Tapi yang ketiga ini Itu kita hubungkan dulu Yang pertama dengan Anggota di B Kemudian yang berikutnya Dengan anggota yang terakhir Misalkan di B ya Nah ini bukan merupakan Sebuah himpunan ya Karena Ada anggota di A Yaitu anggota yang ketiga Itu memiliki 2 Pasangan di anggota Himpunan B Sementara konsep dari fungsi tadi Itu adalah Setiap anggota di himpunan A Itu memiliki tepat 1 Anggota di Himpunan B Jadi 2, 3, 4 Itu memiliki tepat 1 Anggota di himpunan B Sementara Kalau Yang seperti ini ya Jadi saya punya Sebuah fungsi Yaitu A Seperti ini Kemudian B Sama ya 4 Kemudian Saya hubungkan Yang pertama itu Dengan yang pertama Kemudian yang kedua itu Dengan yang pertama Kemudian yang kedua itu Juga dengan yang kedua Sementara Anggota yang ketiga Di himpunan A Itu tidak memiliki pasangan Jadi ini adalah Sebuah Relasi Tapi dia Bukan sebuah Fungsi Oke Karena kenapa? Karena Satu anggota di himpunan A Itu tidak memiliki pasangan Di himpunan B Sementara gambar yang pertama ya Ini gambar pertama Yang ini gambar kedua ya Gambar pertama ini Ini juga adalah Sebuah relasi Tapi Berupakan Tapi bukan Berupakan Fungsi Kenapa seperti itu? Karena Anggota ketiga Di himpunan A Itu memiliki Pasangan Lebih dari Satu di Anggota himpunan B Seperti itu Jadi kesimpulan dari Video ini adalah Sebuah relasi itu ya Sebuah relasi Itu Belum tentu Merupakan Sebuah Fungsi Jadi kalau kita bahas Konsep relasi Dalam teori Himpunan Jadi relasi itu Belum tentu Merupakan Sebuah Fungsi Tapi Sebuah Fungsi Sebuah Fungsi ya Nah itu Pasti merupakan Sebuah Relasi Gitu Oke Dan fungsi Yang kita pakai Itu adalah Fungsi yang Teman-teman Pelajari dulu Saat Sekolah ya Yaitu Fx Sama dengan Ax Tambah B Nah fungsi Apakah ini Silahkan teman-teman Cari Di internet Bisa Atau di Buku-buku Matematika Atau di Buku-buku Sekolah dulu ya Ketika mempelajari Mata pelajaran Matematika Nah saya yakin Pasti Akan banyak sekali Materi yang membahas Tentang fungsi Fx Sama dengan Ax Tambah B Oke Jadi kita bisa Simpulkan ya Video kali ini Nah di video kali ini Kita sudah membahas Tentang Konsep Relasi Dan fungsi ya Dimana Fungsi yang kita pakai Itu adalah fungsi Dengan Persamaan dasar Fx Sama dengan Ax Tambah B Kemudian Himpunan yang kita pakai Itu adalah Himpunan yang bersifat Kuantitatif ya Kuantitatif itu Artinya bahwa Anggota-anggota Himpunannya itu adalah Bilangan ya Atau bisa Dicarikan Pasangannya dengan Menggunakan fungsi Matematis Jadi contoh Himpunan kuantitatif itu Adalah 2, 3, 4 Dan seterusnya Baik itu Bilangan ganjil Genap Dan seterusnya Kemudian untuk Mencari temannya Dia di Anggota Himpunan B Maka kita bisa Integrasikan Masing-masing Anggota di Himpunan A ini Dengan Sebuah fungsi ya Yang nanti bisa Ditentukan dari Soal fungsinya apa Kemudian kita Masukkan dengan Persamaan seperti ini Kita ganti X nya dengan Anggota Himpunan D A Sehingga kita Dapatkan range nya Atau daerah hasilnya Dan juga dalam Konsep fungsi ini Ada 3 daerah ya Yang penting untuk Dipelajari Pertama itu adalah Domain Domain itu adalah Himpunan asal Kemudian Kodomain Kodomain ya Itu adalah Himpunan Teman Atau kawannya Dan range Itu adalah Himpunan yang Merupakan hasil Dari Perhitungan Fungsi yang sudah Kita masukkan Kedalam rumus tadi Dan untuk Kesimpulannya Itu kita bisa Lihat bahwa Sebuah relasi Itu bukan Merupakan Sebuah fungsi ya Atau belum tentu Sebuah fungsi Tapi sebuah fungsi itu Pasti merupakan Sebuah Relasi Seperti itu Oke Jadi itulah Video kali ini ya Yang membahas tentang Perhitungan Matematis Dari konsep Fungsi dan Yang membahas ya Penggunaan Secara matematis ya Konsep Fungsi Dalam Teori Himpunan ya Dan kita akan Lanjutkan Perkuliahan ini Dengan Membahas fungsi Linier Kemudian Bagaimana Kita menggunakan Fungsi matematis ini Untuk menentukan Grafik dari Fungsi permintaan Dan fungsi penawaran Jadi di video berikutnya Kita akan membahas Tentang Fungsi permintaan Dan fungsi penawaran Serta Membahas tentang Fungsi linier Oke Terima kasih banyak Telah menonton Video ini ya Jangan lupa Video ini Disebarkan Bagi Teman-temannya Yang mungkin Mengambil Juga mata kuliah ini Sehingga video ini Dapat bermanfaat Secara luas ya Oke Semoga teman-teman Semua dalam Kondisi sehat Di masa pandemi ini Semoga tetap Semangat Dalam belajar ya Karena sumber belajar Sekarang sudah banyak Dan Satu yang diperlukan Itu adalah Komitmen Dan motivasi Untuk belajar Secara mandiri Oke Terima kasih Bagi teman-teman Yang sudah menyaksikan Video ini Semoga selalu dalam Kondisi sehat ya Kita akan bertemu lagi Di video berikutnya Terima kasih ya Terima kasih